Hadiri rapat koordinasi penanganan inflasi bersama Mendagri secara virtual, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi bersama tim TPID terus menggalakkan operasi pasar dalam upaya menstabilkan harga-harga komoditas pemicu inflasi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani, didampingi Sekretaris Daerah Sudirman beserta tim TPID Provinsi Jambi, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bertempat di ruang JDAC Kantor Gubernur Jambi selesai 24 Januari 2023. Usai rakor tersebut Sudirman menjelaskan, upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi dalam menekan angka inflasi Jambi agar terus turun, salah satunya dengan intervensi harga komoditas, terutama komoditas pemicu inflasi. Dijelaskan Sudirman intervensi harga ini salah satu dengan menggelar operasi pasar yang akan terus digalakan Pemprov Jambi, karena tidak lama lagi akan menghadapi bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Selain itu, ia juga mengatakan dengan menyediakan stand untuk pasar-pasar murah, karena saat ini sudah ada kenaikan harga pada beberapa komoditas pokok masyarakat. Sebetulnya ada beberapa komoditas yang naik, penting naik, karena kemarin kita memasuki Imlek ya, itu tadi cabai-cabai, ada cabai merah, cabai rawit, kemudian ada bawang terus ayam meras juga, itu termasuk naik telur juga terus naik, termasuk beras. Sudirman menambahkan, saat ini inflasi Jambi, kita bisa kawal, kita kemarin tadi sudah mintakan supaya BI bisa intervensi di transportasi untuk tidak mengganggu jalannya distribusi kebutuhan pokok ke pasaran, sehingga bisa dibantu oleh BI. Kita harapkan bisa juga membantu untuk tidak menaikkan harga, harga yang tidak naik. Sudirman menambahkan, saat ini inflasi Jambi di angka 6,35%, namun Pemprov Jambi terus berupaya menurunkan angka inflasi tersebut, dan juga berharap inflasi Jambi pada Januari akan turun.